Bisa bicara dengan Bapak Ari Lasso ini? Spikir aja berapa bisa ku dengar Ini udah ku spikir Iya pak, iya, iya pak, gimana pak? Ehm pak, Pak Ari nya males katanya temennya anak ya pak cumananya ya Yah, Pak Ari sorry Aduh, eh, tolong! Kacemana Eh, mah, kemarin kan kita udah ke si Rapi Si Mas Anang juga udah kan Nah ini yang kawannya satu lagi Juri Idol juga Oh, yang berkacamata itu Kan tetangga kita juga Iya makanya, aku telepon dulu ya, mana tau Gak ada dia? Baik dia kan, mana tau boleh kita main ke rumahnya Oke? Kau udah dapet apa teleponnya? Udah aku dapet, aku cari kemarin di Google Hei Gak tau itu nomornya apa engga ini Sudah Sudah, sudah menyambung Halo, selamat malam Bisa bicara dengan Bapak Ari Lasso ini? Spikir aja berapa bisa ku dengar Ini udah ku spikir, tenang Belen kali Sebentar dulu Halo Ya malam pak Ini bisa bicara dengan Bapak Ari Lasso? Dari mana pak? Ini dari Pak Cimana pak? Kemarin udah ke rumah Pak Anang, teman bapak itu Sebentar ya, sebentar Saya tanya Pak Arinya mau angkat telepon apa engga Sebentar ya Iya 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 pak Pak Ari, ada telepon Dari siapa? Pak Cimana katanya? Pak Cimana? Pak Cimana katanya temannya Pak Anang Oh males tadi Temannya Anang ya? Males ya pak? Gak baik sekali Halo pak Cimana? Ya pak, gimana pak? Pak Arinya males katanya temannya Anang ya Pak Cimana nya ya? Oh gak jadi teman sama Anang Gak terlalu kenal sebenarnya sama Pak Anang itu Gak temanan jadi yang ketemanan Gak temanan Kalau gak temanan boleh? Sebentar Dia ternyata bukan teman Bukan teman tetangga 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 Pak Anang Oh gitu Pak Cimana dapat nomor telepon dari mana ini katanya? Dari Pak Raffi Pak Raffi Pak Raffi Tadi dari Google Dari Pak Raffi Iya Nomornya si Raffi ku dapat dari Google Pak Raffi Bentar nah Pak Raffi Amat Iya Pak Raffi Amat Itu kemarin kita ke sana itu Bentar bentar Temannya Pak Raffi dia pak Temannya Pak Raffi Wuuuh Halo Pak Cimana? Ari Lasso nih Hahaha ini dia Halo Halo Pak Pak Ari Lasso Aduh Iya Terima kasih Apa kabar Pak Ceng? Wih baik kali Baik Pak ini Kebetulan aku dapat nomor bapak Aku ngefans sekali Kebetulan dari Pak Raffi Kita tetangga Mau main ke rumah bapak Boleh nggak Pak? Kapan Pak? Ini kami udah jalan udah dekat Pak Oh Kok berani ya Langsung jalan tanpa Kalau sudah akan saya nggak di rumah gimana Pak? Ya kami kan kebetulan tetangga Pak Kalau Eh tinggal pulang Pak Tinggal pulang kami Kan kami Kami punya ini Kami punya positive thinking Kayaknya bapak baik Dan mau terima gitu Maka kami langsung pergi Iya Luar biasa Pak Cimana ini nggak kayak Anang ya Baik banget Iya 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 Kenapa sih Anang Pak? Pak Anang kan Pak mau diseleksi Pak Oh iya Pak Oh iya Pak Kita udah diseleksi juga kali kemarin Iya iya Kita maksud datang aja Ya oke 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 Sebentar kalau boleh Kalau boleh tanya Iya iya Kalau boleh tanya Iya Pak Ari Pak Ceng mana ini Yang suaranya gila-gilaan rambutnya Tapi awut-awutan itu ya Itu memang Karakterku itu Pak Dari dulu Itu yang dibanggakan orang Jadi karakter aku Makanya nggak kupotong-potong Gitu Pak Iya iya Tapi aku ada syarat nih Apa itu Pak? Janganlah Ajak Bu Cemana dong Oh Itu dari tadi yang ngomong Di samping Di samping aku ini Mama Cemana Dia juga nge-fans Makanya mau ikut Pak Makanya mau ikut Pak Ini dia ini Oh halo Bu Cemana Dia nge-fans Halo Pak Ari lasuk Kami mau ke rumah boleh ya Pak? Boleh banget Bu Cemana Nanti kalau sampai rumah Ibu masuk Pak Cemana di luar ya Hei Oh Hei itu katanya Gitu Kak Ari Gitu Kak Ari Aku nggak bisa dipisahkan Dari Mak Cemana Pak Dengar dulu Iya Dengar dulu Pak Cemana nanti di luar Ngobrol sama aku Iji sampai di dalam Biarnya masuk angin Gitu loh maksudnya Loh kenapa Ibunya di dalam aku di luar Pak? Kasian isi di rumbung nyamuk nanti di luar Ya tapi kan kita bisa sama-sama ke dalam semua Kenapa kita harus di luar Oh iya 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 Pak Iya Boleh ya Pak? Pak Cemana Iya aku nggak jahat kok Pak Aku nggak jahat Setiap temennya Rafi di daerah Iya Iya betul Pak Temennya Anang yang perlu di daerah Oh iya Bu Cemana nanti ikut ya ngobrol berarti ya Kita ya apalah terserah aku ikut aja lah Iya kita kenalan ya Pak Ya karena kita tetangga Pak Jadi kalau tetangga harus kenal Makanya sayang gitu Pak Eh tau jangan sayang-sayangan kau belum kenal Itu namanya tak kenal maka tak sayang Iya tapi nggak usah pakai sayang-sayang Oh gitu Oh iya iya Jangan berantem Iya iya Pak Adi Jangan berantem ya Jangan berantem ya Jangan berantem ya Iya Pak Adi Kami emang begitu kami Pak Romantisnya kami Sampai ketemu nanti Pak ya Kami udah dekat ya Pak Iya Udah punya amatnya belum? Oh iya belum Pak Terlalu semangat Pak Jadi kita kemana ini sekarang? Pokoknya ke arah di Jintaro Jintaro ya Pak Hehehe Oke Pak Ari Sampai ketemu Pak Jams Sampai ketemu Pak Hari ini loh bukan besok Pak ya Iya Iya Di rumah Pak Nggak ada kerjaan Pak Nggak ada kerjaan Pak Oh iya kasihan Pak Nanti kita cerita-cerita Pak ya Nggak ada kerjaan Iya kan nggak ada kerjaan Kasian juga gitu Emang sekarang keadaannya gitu Pandemi ini Pak Iya kan nggak ada kerjaan lah Oke nanti kukasih Oke Pak ya Makasih sampai nanti ya Pak Iya Selamat malam Horat Horat Wih Sudah kita dapat Besar kali rumahnya ternyata Ini lagi benarin ininya Aku pengen ke toilet Iya sama Permisi Permisi Selamat malam Pak Ari Pak Cimana yang tadi telepon Pak Pasti bilang mirip Jerika kan Banyak yang bilang sih Pak Banyak yang bilang Pak Selamat malam Jumlah kumisnya juga hampir sama Kuasa Ini Emang Itu ada 170 kemarin tuh Oh iya dekat banget Oh iya Sampai hitung jenggot Kumis Bu Kumis Kata itu Jenggot itu 276 Hahaha Betul nggak Bu Betul-betul Semalem sempet kecabut Ada yang kecabut ya Belum-belum Belum dicabut Pak Yang kecabut apanya semalem Yang lain Pak Hahaha Pas di idol itu sempat itu ya Menjuri kan udah sibuk Masih sempat Kemarin kita meeting Trio lanjut Oh Oh ketempel Oh ya katanya mau bikin itu ya Itu Betul-betul kan Kayak aku kangen sama dia Aku hitung satu-satu Tapi nggak aku masukin kamera Eh Kami tetangga Sebentar Pak Ini mohon maaf Kami tadi dari perjalanan Kami udah berusaha mencari Pomp bensin Tapi kami mau ke toilet Boleh nggak Pak Oh iya si ayah aku atur Oh iya si ayah aku atur Yang ke toilet siapa? Dua-dua-dua Ini Pak Kebetulan kebelet Betul Pak Ini betul Pak Sebenarnya kami enak-enak Nggak enak ini Betul 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 Silahkan masuk di Itu yang ada di bawah tangga Pak cemana di bawah pohon kelapa itu Pak jangan gitu lah Pak Masa aku di bawah pohon Aku udah siapkan daun disitu Untuk ngelam-ngelam Itu kan ada air nih Air banyak Oh jangan Bersih disitu Bersih disitu Buat cebo aja ya Boleh buat cebo Di rumahnya suka gitu Ya begitu Aku mana pernah cebo Ya udah istri mudah mau ngompol ini Nanti jangan lupa dikunci ya Eh Aku mana kau? Aku Kan cuma satu Aku nunggu Ganti ya Dua juga bisa kok itu Aduh Iya ada tangan-tangu Pak cemane Ambil baiknya burung-burungnya Kemarin aku liat sih Pak Di konten Bapak itu Ada Ya merupakan sebuah semboyan Di setiap konten itu kan pasti ada sisi menghibur Tapi juga ada yang kontra kan Pak Kayak rambut Bapak Ini kan bukan contoh yang baik untuk anak sekolah Kenapa Pak? Terlalu panjang Tapi Bapak juga gondrong Ini gimana beda gelombang Pak Iya Maksudnya kan Orang bisa liat bakat Pak cemana menghibur Keluarga yang harmonis Tapi jangan dicontoh Anak SD rambutnya panjang segini Kan kayak gitu Orang harus gitu Eh Pak Arya sekarang Rajin kali pula di Youtube Enggak kerja lagi nih Pak Enggak enak Enggak enak Itu siapa itu? Suruh keluar dulu itu Itu apa? Itu adek aku Adek aku Jangan banyak main dalam rumah Eh tolong Belum tau kalau aku marah ya Tolong di luar aja Ya aku belum dekat banget Nanti kalau udah dekat banget Aku kasih kode Jadi kita masuk Ke siapa? Kode 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 Emang Tapi gampang gak diketemu Gampang Gampang Nanya gimana? Sampang tadi Oh udah Misalnya disebutin juga Nanti kita tit Kita apa? Kita tit Ya kita tit Kayak Arman Hermantit Itu kan gak boleh sebut nama Anang Hermansyah Jadi Anang Hermantit Oh gitu ya Andre Thaulantit Itu iya Itu sistem dunia Itu langsung ngeblok Coba kamu ngomong Arman Anang Anang Hermantit Langsung kan gak bisa Anang Hermantit tuh Aku padahal pengen ngomong Anang Hermansyah Coba kamu coba Amang Hermansyah Anang Hermantit Anang Hermantit Anang Hermantit Arman Hermantit Anang kok Arman Hermantit Anang kok Arman Anang Hermantit Anang Hermantit Itu iya Betul ya Iya kan? Itu iya Sensor dunia bekerja Bentar pak Bicara bisa Yang lama-lama Yaudah kau jaga di dalam Cemburu ya Cemana itu mungkin singkatan dari Cemburu Macamana Oh iya Bisa jadi Bisa jadi Istri 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 Ya Gak pak Ada suara-suara Krok-krok Gitu Dia Itu suara apa ya? Aduh Tolong Eh Pak Ari Dia tau loh itu pak Ari Dia gak nembak aku ya Istrinya berarti orang yang baik Tuh Sampai sama istrinya juga mirip loh Sama istrinya pak Judika Mirip ya Iya Banyak yang bilang gitu Aku tuh dulu Aku pernah kenal sama istri pak Judika dulu Istri pak Judika itu dulu pernah jadi hosti industrial Oh iya Saya tuh Siapa nama istrinya? Namanya kalau tidak salah namanya Duma 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 Ririp Pak Ari Pak Ari Matikan lampu Kita ngobrol dari tadi disini Kami ngobrol Itu tadi lah Mati lampu tiba-tiba gelap banget di dalam Kalau Air yang keluar dari itu mau terlalu deras Dia otomatis mengamankan Enggak aku pelan banget Walaupun aku memang kebelan banget Tapi aku bisa mengatur tempo Tadi pelan Bapak bicanda Pasti bapak tadi Itu tadi tiba-tiba di dalam gelapak Kayaknya dia memang punya sensor pak Oh gitu Ya nanti kita buat di rumah kita juga Jadi kalau terlalu banyak Air yang keluar Dan yang mau pakai Dia mati Kenapa? Supaya irit Supaya irit ya Pasti mana ada ukuran di luar Coba aku kasih dulu Cuci tanganmu Jangan lupa kalau cuci tangan Cuci tangan Cuci tangan Cuci tangan Dia irit flu Flu dia Pak Ari Jadi ya maaf Aku punya ramuan flu Temu lawak Aku campur dengan perasaan jahe Kencur Itu jadi kayak hangat gitu Agus itu Aku juga boleh minta Boleh Kan gak flu Oh itu cuma buat yang flu Iya buat yang flu Tadi itu gak mati lagi Ya kan kan gak ada yang keluar Ada Apa? Tadi aku Kan dari keran Bukan dari itu Oh gitu Oh dia bisa mengenali Kenal Kenal sensornya itu sebatas pinggang pak Panus atau enggak gitu kayak gitu Jadi kalau cuci tangan Itu langsung coba duluan Ya coba ya Kau udah bisa kencing apa tidak Bisa masih ada Kusisaan sih Ya gini Itu kan udah shower Shower kau kencangkan semprot situ Coba Tutup 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 Gila Keren kali ya Kami memang penuh pengamanan pak Oh gitu ya Iya Betul gitu Detail kali orang ini sampai Banjir yang belum jelas juga Mereka bisa antisipasi Keren Tapi aku bener lho pak Merasa seperti ketemu saudara lama ya Oh gitu Emang dekat sama si itu ya Pak Jum Kalau Kalau Judika udah ku baca itu Memang dia ngefans banget sama Apa? Ngefans banget sama Pak Ari Itu bucem sini bucem Aku tanya Si Judika udah pernah belum kesini Belum Ah Si Raffi juga bilang gitu Belum pernah Jadi dia sebenarnya Kurang dekat Jadi kau duluan gitu? Aku duluan Aku udah pijak Lantengnya rumah Ari Langsung Si Judika belum Judika ngefans sama Ari Langsung tau katanya Kau udah duluan Ketempat yang dia fansin Iya Tapi Judika itu Bener ya Kalau dia ngaku-ngaku fans itu Aku Akuin Tapi akhirnya Ketika aku kenal 2015 Aku ngejuri sama dia itu Pak Di acara The Voice Oh iya 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 Aku tonton Itu aku Aku banyak belajar dari dia Apa? Nyanyi Itu suaranya dia itu kayak Waduh Berarti dia gak sombong Katanya siapa kemarin Mas Anang dia sombong Mas Anang dia sombong Dia bicara atau ditulang sih Bukan sombong Si Raffi Raffi Kalau Pak Judika itu menurut gue gak sombong Cuman rada keras suaranya Oh Suaranya juga keras Suaranya Suaranya Itu Tapi aku rasa sombong Kenapa Pak Ari kutepun sekali Dari Kutepun Sibuk Kita harus positif Thinking Terima kasih Pak Ari kami bisa Ya udah Kalau gitu terima kasih Selamat malam Eh belum kami baru sampai Belum Masih boleh Mau ngomong di mana Ini Pak Cimana ini terkenal Suka nodong lagu Tak lihat Bukan nodong lagu Kami nodong makanan Biasanya Kami lapar Kami biasanya Engga Kami cuma mau Dulu di meja makan Boleh gak Pak Oh iya Laper ya Laper ya Laper beneran Mas Mas Ini siapa yang belum makan Aku baru mau makan Aku bisa share rekaman Kesukaannya begini Iya Nasi kerawu Nasi Makanan raja raja Kalau Pak Ari itu Makanan raja raja Makanan raja raja Makanan raja raja Untuk es buah spesial kita nih Buah sehat banget nih Langsung loh diambil Sama Mas Itu untuk Bu Cimana Tuh Tuh Baik kalikan Kapan lagi tuh tamu Lihat tuh Tamu datang ke rumahnya Baru pertama Dikasih tuh Ini ada apa juga sehat Ini buat aku Ini dikasih Asparagus Kau kayaknya Supaya sehat kau dikasih asparagus Aku dikasih sok buah Sok buahnya mantap banget Eh Pak Ceng sorry Ini diapain makannya Terima kasih Tadi Sudah kami Club banyak juga sih Di mobil tadi kami Silahkan Ini dicocol gini ya Pak Enggak Masak aja Ini buat nyanyi Pak Asmar Eh orang kamu tau Asmar Agus Palsu yang orang kan Dia tau emang setar Agus Dia memang seleranya tinggi Pak Iya Itu pula di TV-TV Pak Iya Ya boleh di TV-TV makanya aku jadi tau Macam apa? Mau buah nanas tak macam Enggak Aku ketemu Pak Arya aja Udah seneng banget Aku cuma mau lihat Pak Arya Tuh 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 Dia kasih telur Dia tau kesukaan kau telur Eh itu anak Aku baru datang Halo 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 Pak Cuman Maaf ya Kami baru Bapak namanya Pak Cumanan Iya Salam kenal Eh kemarin aku Melia ada yang berulang tahun itu kan ya Itu Siapa? Ya order Aduh Selamat datang Happy birthday to you Happy birthday to you Pak Arya aku nyanyi lah Pak Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Wuuuuh Yeeey Meanwhile Nah.. Mari sini Apanya tonok asistennya Antri Tolani? Mbak? Ha? Boyfriend? Boyfriend? Boy? Kami setangga sedila kami Main ke rumah Gak rumah sendiri Sini rumahnya Oh ya rumahnya Pak Cem kan bilang tadi Sekarang terbuka keusiran Pak Cem ngefan namaku Iya Berkurang gak rasa fansnya kak? Gara-gara Youtube-Youtube ku yang Treng-trengan Nanti Pak Arie langsung marah loh Kali sampe misalkan dia dengan istrinya Pak Arie langsung nonton Nanti Arie langsung marah Hah? Ini siapa?